Kasus baru COVID-19 di Banjarmasin semakin mengkhawatirkan dengan jumlah temuan yang terus bertambah. Hingga Kamis siang jumlah kasus positif mencapai 1.549. Bahkan 4 kelurahan terkategori zona berbahaya karena jumlah kasus telah memasuki zona pasca merah atau merah pekat, yakni Kelurahan Pekaburan Raya, Teluk Dalam, Pemurus Baru, dan Pemurus Dalam dengan masing-masing kelurahan melebihi 61 kasus positif. Sebenarnya kebijakan untuk melakukan isolasi bagi itu kan sudah kita himbau, sudah kita edukasi kepada masyarakat. Kita sudah mengundangkan kemarin seluruh RT yang ada di Pekaburan Raya. Nah, acara itu sudah dilangsungkan kurang lebih 10 hari yang lalu. Kita mengharapkan agar mereka bersedia membentuk kampung tangguh Banua di sana. Nah, jadi seperti itu yang kita harapkan. Sementara rendahnya kesadaran mengenakan masker masih mudah terlihat dalam keseharian masyarakat yang sebenarnya membuat warga lain yang mencoba tertib bermasker merasa terganggu dan khawatir terjadi penularan. Untuk wilayah kita ini kayaknya lebih pada sosialisasi lawan tenaga sentang padanya. Ini yang kayak masyarakat, apalagi yang kayak remajanya. Waduh, luar biasa ini peluyurannya malam-malam kejadiannya. Sampai-sampai yang kayak melem-lem itu masih ada, masih peluyurannya. Dengan besarnya jumlah kasus, kesadaran penerapan protokol kesehatan di Kota Seribu Sungai harus jadi prioritas. Apalagi dengan lima kecamatan di Banjarmasin, seluruhnya menjadi wilayah yang terpapar sebaran COVID-19.